Halo guys, halo guys Ya, semeja, tengok-tengok Hei, kabur Halo guys, gue Iqvar dari Aling Indonesia Nah, jadi ceritanya gini, gue tuh pengen punya set komputer di rumah buat kerja nih Kemudian gue juga ngerasa memang laptop yang gue pakai sekarang, layarnya kekecilan Nah, gue kan makin tua nih, mata gue tuh makin siwer kalo ngeliat barang kecil-kecil gitu di depan Gue masih begini-begini mah gitu kan Gue pengen di rumah juga ada meja kerja, jadi gue gak perlu kerja di kantor atau dimanapun Jadi di rumah juga bisa kerja Nah, gue butuh pertama set komputer Jadi gue butuh, bukan CPU, gue cuma butuh monitor aja Second monitor yang bisa gantiin layar laptop Dan kemudian juga gue butuh perintilan-perintilan tambahan supaya bisa kerja lebih nyaman lah ya Karena kayak kalo pake keyboard kok laptop terus kok rusak ya jauh lumayan lah, benerin ya Kemudian gue juga lagi pengen main game Udah lama gak main game ya Gue lagi tertarik main PES sebenernya apa Bukan PES sekarang, E-Football ya E-Football Ya pengen ngesa lagi ya udah berapa game Jadi gue pengen intinya pengen punya set kerjaan Eh pengen punya set kerjaan, pengen punya set komputer di rumah Nah cuman, karena keterbatasan budget Gue cobalah Ketopet cari-cari barang dengan harga miring Bukan miring dia diskon aja ya Tapi mungkin miring dalam artian Murah Jadi gue coba cari seset Alat-alat kerja Di bawah 500 ribu yang Gue rasa barangnya cukup keren-keren sih Jadi cukup lama gue browsing, gue cari-cari Apa aja yang masih dibutuhin Yang pertama ada keyboard Kemudian gue butuh mouse Walaupun gue selalu udah punya mouse Gue pengen lagi mouse yang baru aja deh Ya Kemudian gue nanti mau beli Tentakan laptop Mousepad Sampai lagi ya Buat kajian-kajian Yang paling mahal mungkin nih Gak mungkin dapat di bawah 500 ribu adalah monitor Ya monitor sampai sekarang gue masih milih-milih Ya dengan spek-spek terentuk Mungkin masih awal bulan nantilah Karena cukup mahal nih monitor Bisa 2 jutaan Pemas minus ya 2 juta 2.300 1 kemas minas Karena gue butuh paling kecil Palingnya 24 inch 27 kayaknya kegedean 27 tuh segini loh Gebar banget Kayaknya 24 nya cukup Gitu Nah barang apa aja yang gue beli Tadi udah gue sebutin nih Ada keyboard, ada mouse Sama Yang udah dateng nih sama Joystick Joystick sebenernya istrangnya sih gue belinya Ya gue sendiri udah punya keyboard Half keyboard tuh Yang buat main game no Sebelah kiri Dulu jaman-jaman gue masih Demen main ROG Eh ROG COD C-O-D C-O-D itu Indonesia Spell in English C-O-D Gak bisa mas Inggris Half keyboard ya Jadi kalo main game gak AWSD ya Bisa nya AWSD itu gak pake laptop Langsung aja ya Apa aja yang gue belanjain barangnya Ini dia barangnya Ya ada 3 macem disini Pengirimnya adalah Superstore Kompetindo Ya Inggris lah Superstore Kompetindo Oke Sawa Besar Kota Lama Administrasi Jakarta Pusat Indonesia ya Oh iya Sawa Besar Kota Besar Eh Kota Besar Administrasi Jakarta Pusat Jakarta Pusat Ada keyboard Ada mouse Ada joystick Kita coba ya Nah Sekiranya informasinya Untuk berapa edisi ke depan Ini temanya Masih berseputar Pijak kerja nih Jadi nanti apa-apa aja yang gue beli Akan gue review Nah Kalo temen-temen mau review-review lagi Tentang barang-barang kayak gini Coba komen di bawah ya Nanti gue kabulin deh Kalo emang banyak Yang berminat Minta direviewin Bang Reviewin keyboard merek ini Reviewin keyboard merek itu Atau mouse ini Joystick ini Gue coba kan Terutin Tapi kalo bisa jangan mahal-mahal ya Karena Ailing kan masih baru nih Belum ada endorsean nih ceritanya nih Masih bisnis-bisnis semua nih Jadi gitu guys Sebenernya gue cerita sedikit ya Karena budget terbatas juga Jadi memang nyari barang yang Gue rasa gak perlu mahal-mahal banget Karena kebutuhan gue juga Gue bukan gamer yang Profesional Main game itu juga mutan Ya Kemudian kerja juga Gak perlu alat-alat yang mahal banget Kecuali grafik tablet Sama laptopnya sendiri Ya Jadi gue rasa kalo si Alat-alat lainnya Yang cukup murah meriah Ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi solusi Ya buat temen-temen yang lagi nyari Lagi ngebangun area kerjanya dengan budget yang minim Gitu Gitu Mungkin besok bisa bikin tema kali aja Kita gak Apa Buat solusi buat temen-temen yang budget yang minim Tapi pengen tampil keren Area Ini udah Tiga barang yang gue beli Ya Sebenernya Raja ngajak syutingnya besok Karena gue penasaran barang udah datang Jadi syuting syarangan juga Kita unboxing Nah yang pertama adalah Mouse Wireless Fantech Rager 2 WG10 Bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris WG10 Ini dia barangnya Oke Oke Lanteng gak? Kegiatan Kedua Nah ini keyboard yang agak unik nih Nanti gue ceritain nih Ada Altec Lansing ALGK8264 ALGK8264 Ya Ini dia Harganya berapa? Nanti kita cek Nah Yang terakhir adalah Gitu Joystick Fantech GP12 GP12 Revolver Nah ini dia Jadi ada 2 Fantech dan 1 Altec Lansing Oke Kemana mau langsung kita unboxing Sebenernya sayang loh dibuka nih Kata-kata kata sayang dibuka nih Gak masalah ya Sayang Gue seneng ngeliat elektronik tuh seneng sebenernya Ngeliat kartus-kartus elektronik gitu Kayaknya dibuka tuh kayaknya sayang Oke kita mulai dari keyboard dulu nih Ya Nah Altec Lansing ALGK8264 Ini dia ya Merang ya Di kardusnya Aduh gelap banget lagi Di kardusnya Ada speknya juga di belakang Nanti aja pas kita review Ya unboxing dulu Kadusnya ceper ya Ini bukan mechanical ya Ini bukan mechanical Karena gue pribadi Sebenernya agak gak suka pake mechanical Pertama Gue itu kerja bisa sampai tengah malam Dan gue agak annoying denger suara keyboard Ceklek 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 Bukannya udah dibuka sama mereka Dicek kali ya Terusnya ya QC QQ QC Apa? QC QC Udah dibuka nih sama mereka nih Mungkin QC control Ya kalau ngecek mereka Nyalakan Ada dua kelak balikan Oke Ini di barangnya Uh Uh Keren sih Penasaran Ngapain ngitip-ngitip sini Ah Nanti Kerjain dulu itu Ngitip-ngitip Begini-begini dia Gini aja Contek Nah Ini dia guys Altec cleansing Nanti gue ceritain ya Ini bukan mechanical ya Tapi membran Dan dia ceper Kalau dari barangnya sih keren banget ya Ya Gak kaitan plastiknya juga Semi glossy Dan semi doff Walaupun dia agak doff Tapi dia masih agak mengkilat ya Gak mendem banget Ya Jadi kenapa Gue Gak mau pakai mechanical Adalah Karena gue ngerasa Mechanical tuh berisik Nah ini gue beli dengan harga Rp149.000 Ya Nanti Di review gue Kasih lihat Kalau dicolok dia Dia Cuman A3 mode lampu Kalau gak salah Cuman bisa berwarna doang Dia gak bisa aneh-aneh Nanti aja di waktu review ya Wow Enak Biasanya Kalau di iartis itu tangannya sama Kalau main game itu kan begini Tangan ini Ya kan Sama jempol Di spasi buat loncat Sebenarnya Di iartis juga sama tangannya Kurang lebih gitu Cuman satu clinking lagi di Atau Ya clinking itu di alt biasanya Ya Atau di Ya sorry di alt Di control Control T Ya kan Spasi buat nahan Jadi Kalau gamer ngetesnya Gini-gini Kalau di iartis gitu saya Control T Pelan-pelan aja Spasi Control A Enter Jadi yang nonton ngantuk juga nih Kayaknya nih Ya Ini dia oke Altec Lensing gue beli dengan 149.000 rupiah Kemudian ada Joystick Rager 2 WG10 Ya Ini juga gue liat di Banyak toko Ini adalah Mouse Wireless Termurah Yang desainnya gue rasa cukup keren Ya Ada sih yang lebih murah lagi ada Tapi untuk gaming ini termasuk yang termurah Yang wireless ya Kalau yang kabel kayaknya lebih banyak ya Yang murah-murah ya Yang wireless ini yang termurah Yaitu Rp69.000 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 Dan Fantec loh Fantec itu bukan Brand macem-macem Eh macem-macem Brand Abel-abel ya Fantec itu juga di dunia gaming Untuk kelas menengah Gamer kelas bawah dan menengah Itu udah termasuk brand pro Brand pro Brand lama maksudnya Altec Tensing juga udah brand lama Dulu mereka produksi banyakan alat kerjaan doang Alat kantor kalau nggak salah Ya Ternyata dia beli juga Ternyata dia suka ngiri mau gua Suka ngiri dia Nah ya ini kotaknya Dia ada kotak ini dan ada kotak dalemnya lagi ya Kembali gue bilang gue seneng banget ngeliat packaging-packaging elektronik tuh yang keren-keren ya Ini kotaknya di belakang ada spesifikasinya nanti aja waktu review Ya Ini ada ininya Dan di dalam masih ada kotaknya lagi Dalam kotaknya ada Waranti card Waranti card itu kartu garansi Kemudian ada Buku panduan Oke Buku panduan Nanti aja kita review Aduh maksudnya Dua reviewnya apa ya Hehehe Ya delaynya ya segala macem ya Ini dapet Ngenteng banget ya Pantes murah sih Ngenteng Cuman Ngenteng Karena gak ada baterainya ya Salah satunya Tapi baterainya juga seberapa sih Ngenteng banget guys Ini ada lampunya gak sih Ini salah beli lagi Jangan-jangan Performa kelas kompetisi Kontrol dan kenyamanan lebih Tombol tahan lama Hemat daya Enak Enak Ya nanti aja kita review Request Eh request Comment guys Apa aja mau di review dari sebuah mouse Atau dilempar hancur apa enggak gitu kan Atau dilindes Teronton Nah ini yang terakhir adalah Fantex GP12 JP12 Revolver Gaming Control Ya jujur aja Gue sebagai Yang sering nge-review Kemarin beli ini juga Hasil review juga sebenernya Tapi gue akan coba nanti Review di versi gue Sebagai pengguna awam Ya Yang bukan gamer-gamer banget gitu loh Main game itu cuman buat ngisi waktu luang aja Sebenernya gue lagi demen main PES Soalnya PES atau e-football kan Biasanya main manak gue di PlayStation Tapi gue pengen install gue di laptop sebenernya Nah ini dia ya Ini dosenya Revolver B12 Di belakangnya Ya ada gambar ininya Oke Ini gue beli dengan harga Sebentar kayak berapa tadi Oke Fantex Regor 2 WG Ya gue bukannya Fantex Revolver GP12 Oke 149.000 Murah guys Murah banget Nah ini ada buku manualnya Ada bahasa Cina Ada bahasa Inggris Yang ada Bahasa Indonesia yang ada Oke Ini kartu garansinya 1.000.000 Kenapa gue beli kayak ginian Nanti kalo ini cocok Gue beli satu lagi buat main manak gue Cuman kenapa gue beli ini Biasanya gue beli joystick tuh yang Tau gak joystick yang 50.000an Yang dia langsung becabang 2 Ya Itu umurnya biasanya gak sampai sebulan kalo buat main bola Ya Yang ininya Cipetak patah lah Yang ada aja lah Ya makanya gue kemarin kapok Coba cari yang Apa ya istrinya Third party ya kalo gini ya Ya Yang bukan originalnya Microsoft Atau bukan originalnya PlayStation Tapi bisa buat main itu Tapi Kualitasnya cukup bagus Jadi gue beli Fantex Ini yang paling murah juga nih Ya Kalo gak salah Dia ngeluarin satu versi lagi Seri yang sama diatasnya Tapi ini diatas Kebalik Ini doang ditukar Sisa speknya gue gak tau apa kelebihanan Tapi ini oke banget ya Ini enak banget ya Ini gak bisa dilepas ya Bisa apa juga Gak bisa Ya Jadi itu dia guys Unboxing kali ini ya Nanti di next video gue coba review Mungkin Atau Fantex sama keyboard Gimana lah di Keyboard sama mouse Misalnya gue review Atau mouse sendiri segala macem Ya Gue akan coba review dari Sisi pekerja kreatif Bukan sisi Gamer Atau Karena ya ini jangan mentang-mentang Beli Apa namanya Mouse gaming Gue harus gaming untuk Gaming yang gimana-gimana banget Gak Ya gue akan coba review dari Sisi pekerja kreatif Ya Jadi gue akan coba gali dari Sisi kacamata yang lain Yang Yang gak umum mungkin Nah kalo temen-temen dari quest Silahkan komentar di bawah bang Coba review ini bang bang Coba Fantexnya dibuat ini bang bang Coba kalo kayak gini Kayak gini bang Mau gak aja komen aja di bawah Gue akan coba diskusi sama Raja Nanti akan coba gue kabulin Request-request itu ya Tapi tetep Sorry Tetep berkomentar dengan baik dan bijaksana Karena kita pekerja seni juga harus sopan Oke Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oke Bye-bye